Terima kasih. 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 Stop, body systemnya juga sedikit lambat dan ternyata Voldemort berhasil mendapatkan sebuah poin eliminasi tanpa adanya threat yang dilakukan oleh tim Nero. Yap dan kali ini Voldemort masih bisa menyelamatkan dirinya tapi lihat granat yang dilontarkan dari tim Nero. Benar-benar on point langsung menumbangkan seorang Voldemort yang dimana sekarang di confirm menjadi satu elimination point untuk tim Nero. Ya ini rugi banget pastinya untuk Nero mereka bergerak dengan greedy tanpa mempertimbangkan setup yang dilakukan oleh tim RRQ dan NFT. Masih menunggu momentum apakah mereka ingin tabrak atau mereka hanya sebagai CCTV aja untuk memantau pergerakan demi pergerakan yang dibuat oleh tim Nero. Tinggal asa ya kayak ini. Ayo guys tanggung di dalam sana kita sudah tahu terdapat satu player terakhir dari tim RRQ yang dimana sekarang Rancid. Telo datang dengan on point banget dengan uzinya langsung menuntaskan tim RRQ yang harus pulang di posisi ke-16. Betul akhirnya Sang Raja kali ini ditumbangkan di awal-awal setelah beberapa game tadi dia bermain dengan sangat bagus dan mengumpulkan poin yang begitu banyak untuk tim RRQ. 15 tim di menit ke-16 dan circle yang kembali lagi menuju ke arah utara ternyata rozok ditinggalkan untuk circle yang ketiga. Bahkan kali ini sudah muncul di circle yang keempat tapi poin bisa memotong pergerakan dari tim NFT. Agak sedikit bonyok karena satu pemain NFT sudah dipulangkan ke lobby. Wow circle-nya lihat pasta bouncing banget kali ini ya menuju ke arah-arah selatan Tenggara kali ini. Dengan begitu tim-tim yang sedari tadi berada di utara di daerah Severny itu harus bergerak maju memasuki zona selanjutnya. Yang dimana terdapat tim BUM dan juga tim BTR di tengah-tengah zona tersebut. Ya ini kayaknya udah valid deh circle-nya akan menuju ke arah open field karena udah gak ada bangunan-bangunan yang begitu banyak lagi di sekitar sini. Dan GD pun menghentikan arah rotasi mereka sedikit membuat forting dengan jumlah mobil yang mereka punya saat ini. Satar yang akan mengeflank ke arah sebelah kanan dan lihat forting dari tim GD. Benar-benar rapi dengan jumlah vehicle yang mereka punya saat ini bahkan dari seorang Nichil. Begitu berani untuk tabrak karena depan sana ternyata Nichil semakin mendekat berjukan alter ego dimana Renaldre pun sudah mendengar beberapa bunyi vehicle yang ada di sekitar dia. Tapi lagi-lagi sedikit bait yang dilakukan oleh GD tidak langsung tabrak. Ternyata miss the calculation dan tabrak gaming is real. Satu lindasan yang begitu kejam dilakukan oleh GD Gids. Dan satu pemain dari alter ego dipaksa tumbang dengan dilindas. Iya dan ini hanya menyiasakan satu player aktif mereka saja terakhir dari tim AHE itu. Wow. Itu baru-baru-baru-baru. Gue kira tuh kayak cuma dipancing supaya alter ego-nya berdiri dan nembak ke arah mobilnya GD. Tapi ternyata tiba-tiba langsung diputer balik lagi mobil dasianya. Terus kayak to the point banget gitu loh pas. Kayak benar-benar di tengah dan that's it. Wow. Sebagai last man standing dari tim AHE dipulangkan. AHE pun harus puas di posisi ke-15 kali ini. Betul. Satu tim kembali dipulangkan ke lobby kali ini. Begitu cepat baru masuk di mid game tiba-tiba fightnya udah bener-bener intense yang terjadi. Bahkan Voin pun berhasil mengantisipasi pergerakan dari tim NFT. Dua pemain dari NFT seperti itu sudah berhasil mereka amankan. Dan kali ini tinggal dua player aktif lagi namun ada gangguan dari arah high ground. Di mana Boom juga punya angle ke arah tim Voin. Dan ada beberapa tapping fire yang memberikan damage begitu dalam ke arah embot. Harus segera diselamatkan dan NFT juga sedikit mendapatkan bantuan. Karena Boom menembak ke arah Voin yang sedang memberikan press ke arah tim NFT. Dan sepertinya granat yang bener-bener on point yang sudah dilontarkan ke arah tim Voin kali ini. Yang hanya menyisakan tiga player mereka saja. Tim Voin kehilangan satu penggawa mereka untuk menit 18 menuju ke 19 kali ini. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah terjadi peperangan yang cukup masif. Yang cukup masal mengingat zona kali ini benar-benar jahat untuk semua player. Benar. Gak ada yang benar-benar diuntungkan dengan zona yang seperti ini. Bahkan Aura pun yang mungkin datangnya belakangan. Mereka berhasil melakukan press dan juga meritek tempat dari tim Nero tadi. Dimana Nero kali ini harus kehilangan dua pemain mereka. Walaupun mereka sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. Dan dua pemain mereka dikirimkan juga bisa memberikan tekanan ke arah tim Aura. Tapi balakaran melotofnya hampir konek ke arah seorang Mambo. Namun Mambo masih bisa selamat. Dan Aura dua pemain mereka terjebak di arah Blue Zone. Hanya menyisakan Jaden saja. The last man standing untuk tim Aura. Nero benar-benar membalaskan dendam mereka ke arah tim Aura. Yes. Dan by the way NFT juga sudah dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14. Setelah berhasil mendapatkan back-to-back winner-winner chicken dinner. Mereka di game ketiga ini tidak mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Hanya bisa mendapatkan satu elimination point saja. But anyway kita akan terus melihat peperangan yang terjadi di open field ini. Di circle ke-5 menuju ke-6 ini. Tim Lifescape tersungkur tiga player dari mereka. Hanya menyisakan The last man standing saja. Satu player aktif saja dari tim Lifescape yang dimana kali ini mau langsung dihajar oleh Hadesan. Hadesan lihat tadi juga sudah mulai men-spot keberanian dari KNF. Bisa mendapatkan satu player. Dan hanya menyisakan satu last man standing lagi dan lagi dari tim Lifescape. Iya dan mereka pun rata ya. Rata karena ada GD yang juga menembak dari arah high ground. Dari posisi tim Lifescape-nya sendiri. Takai juga tidak boleh menahan posisi mereka terlalu lama di sana. Karena masih belum masuk untuk blue zone. Eh untuk blue zone lagi, untuk play zone. Yang ke-5 sudah mulai bergerak kembali. Revive pun berhasil dilakukan tapi ada lemparan granat. Dari arah high ground-nya tadi ke arah tim Takae. Bigetron cukup dekat dengan Skylight dan ada lemparan utilities. Liquid pun bergerak. Tiga vehicle dari Bigetron bergerak secara bersama. Namun ada tembakan dari arah belakang. Tapi Bigetron masih bisa menyelamatkan posisinya sejauh ini. Luxie sedang membuka jalan dan sudah memarkirkan kendaraannya. Tapi ada tembakan dari arah high ground-nya. Ini udah chaos banget. Ada three-way showdown di sekitar sini. Ini harusnya tim-tim ini bakal bonyok banget sih. Iya ini bonyok banget ya SG Voin. Bigetron Red Alien yang dimana diseberang sana. Di dalam smoke terdapat beberapa player dari tim BTR yang sudah mulai di spot. Keberadaan mereka oleh tim Voin. Yang dimana Voin pun juga sudah mulai di spot keberadaannya. Deps 2K kali ini ter-knockdown. Masih belum bisa untuk D&N. Begitu saja. Sementara itu SG. Ini mereka nge-fight-in dua tim secara bersamaan. Mereka fight ke arah BTR. Mereka fight ke arah Voin. Dan mereka melakukan itu dengan sangat-sangat percaya diri. Tapi Jayden di arah yang lain. Berhasil di takedown. Gue kira sama yang di bawahnya. Ternyata sama Gede yang senantiasa memantau. Dari arah yang lebih tinggi tentunya. Benar-benar posisi yang menentukan prestasi. Wah iya ya. Dari tadi sih sebenarnya ya. Dari Miramar juga. Posisi menentukan prestasi. Tapi kita akan melanjutkan peperangan yang sudah mulai pecah juga. Antara tim BOOM dan juga tim Bonofat kali ini. Siapakah yang akan lebih diunggulkan dengan keadaan yang seperti ini. Molotov pun juga sudah mulai diontarkan. Wah gila. Dua Molotov Granat pun juga sudah mulai diontarkan. Oleh kedua player ini. Betul. Ken akan nge-fly ke arah kiri dengan Rambo nya 81 peluru. Oh ada Granat yang dilemparkan menurutkan seorang Ken. Tapi Ken masih cukup tenang dan ada lemparan Molotov lagi. Begitu banyak bakaran yang dipunya oleh seorang Ken. Pres demi pres sudah mulai dilakukan dan pergerakan. Dan ada Bonofat benar-benar tipis. Tapi lihat di belakang Nooks. Ada Misery yang sedang mengedap-kendap. Yang sedang ingin menikung. Sudah mulai dipus dan berhasil dipulangkan bertukar dari lobby. Tapi Misery masih belum ketawa dan ini akan berbahaya. Tentunya untuk seorang Ken. Dua pemain tumpang. Misery make a plea. Langsung di-retake begitu saja pemain-pemain dari victim. Memberikan follow up dengan sangat cepat. Hanya mengisahkan seorang bombid yang dikroyok oleh sang malaikat maut. Victim memulangkan boom di segera lobby. Lo lihat tadi pergerakan vehicle yang dikendarai oleh tiga player. Dua player dari tim Victim tadi. Itu benar-benar menghambuk banget mereka. Tim Boom benar-benar kayak apa ini? Serangan macam apa ini? Yang datang ke arah kita tadi. Tapi disaster banget tadi Miserynya. Benar-benar sabar banget. Mengatur temponya dengan sangat-sangat baik. Bahkan Boom diratakan under 10 second. Iya singkat banget and that's it. Victim menyisakan empat player Biggeron Red Alien. Genesis Dogma pun juga masih menyisakan empat player mereka saja kali ini. Sementara itu tim GD juga sudah mulai menerima gempuran-gempuran dari arah seberang sana. Sementara itu tim Biggeron Red Alien yang nampaknya berada di higher ground. Tinggal apa tiba-tiba? Gue gak sadar loh. Tiba-tiba? Gue gak sadar tiba-tiba tinggal empat tim yang tersisa. Dengan kondisi GD3, BTR3, Victim juga tinggal tiga player aktif walaupun mereka masih berempat. Tapi butuh untuk menyelamatkan satu pemain mereka sedang ternokkot. Dan lihat tim yang benar-benar bonyok banget yaitu Skylight. Karena hanya menyisakan The Last Man Standing untuk tim mereka. Genfoss pun tumbang. Dua pemain Victim sudah berhasil diamankan oleh Biggeron. Tapi lihat dari GD mereka belum join the fight. Mereka hanya mengambil informasi demi informasi untuk tim yang sedang berperang di bagian lain. Betul. Wow ini benar-benar ya bakalan terjadi kekeosan lagi dan lagi. Di endgame kita kali ini. Tim Biggeron Red Alien sudah mengumpulkan tujuh elimination point untuk saat ini. Dan posisi mereka benar-benar berada di tengah. Sebelah kanan mereka ada SG. Kiri ada Victim. Depan mereka ada tim AGD. Sementara tim Victim pun juga langsung saja dieliminasi di posisi keempat. Di tangan Biggeron Red Alien. Lihat daerah kekuasaan dari Biggeron benar-benar menyeluruh. Mereka mengontrol bagian center untuk circle yang ke-6. Bahkan mereka langsung mengecek ke bagian lower ground sebelah kanannya. Karena mereka tahu tadi kalau gak salah ada tim yang menembak mereka dari bagian kanan. Dan terbukti. Pinky langsung dihabisi begitu saja. Dua tim tersisa. Tiga lawan tiga. Antara GD dan juga tim Red Aliens. All right. This is the tiga versus tiga situation. Tapi dari tim Biggeron Red Alien mendapatkan set Robocop helm level tiga. Refresh lagi. Lumayan lah ya. Lumayan. Itu mah udah bukan lumayan lagi. Itu udah super-super lumayan banget. Tapi lihat ketenangan yang dilakukan oleh GD. Dengan men-spot beberapa pemain. Biggeron yang dari tadi lompat-lompat distraction shoot sudah mulai dikeluarkan dari arah belakang. Dan Zuxi. Ini dia pergerakan vehicle yang dilakukan oleh Biggeron. Apakah bisa memaksimalkan mereka untuk mendapatkan WBCD berikutnya untuk Biggeron. Tapi lihat dari GD. 17 poin elimination. Wow. Benar-benar mengamuk kali ini. Dan ingat ini adalah dua tim yang memperbutkan poin terbanyak untuk menuju ke PMGC. Walaupun saat ini masih diungguli oleh tim GD. Udah mulai silih berganti. Untuk poin-poin yang menentukan nantinya. Satu tim yang akan langsung menuju ke PMGC itu tim yang mana? Oke. Sementara itu Nichil. Ini gue suka banget sih. Dia sabar banget. Sabar banget ke arah kiri tadi. Sementara itu Luxi juga berada hadapan-hadapan dengan seorang daybot. Dan mereka semua benar-benar sabar banget untuk saat ini. Iya tapi lihat yang dilakuin sama GD. Oh dia nge-spot. Dia tahu ternyata keberadaan dari seorang Luxi. Dan satu pemain Biggeron berhasil diamankan oleh GD Gitz. Tinggal dua pemain lagi. Satar sudah terspot dan ada tembakan dari seorang Zuxi. Namun Nichil membackup dengan sangat cepat. Dan respon backup yang begitu tertib dilakukan oleh GD. Iya dan kayak mereka juga gak besar kepala ya. Untuk saat ini mereka juga masih menahan. Masih safe aja posisi dari mereka semua. And that's it nampaknya. Satu elimination point. Berhasil untuk diamankan oleh tim GD. Betul dan langsung bangkit begitu saja. Terkaitan dari sistem yang lagi-lagi begitu rapi dari tim GD. Berhasil mendapatkan korban berikutnya untuk tim Biggeron. Last man standing. Zuxi tersisa seorang diri dan sudah terspot. Karena tadi ada tembakan dari Zuxi karena pemain dari GD. Tiga lawan satu. Tentunya bukan jumlah yang oke untuk Biggeron. Tapi ini sangat-sangat menguntungkan untuk GD. Kalau berhasil dispot dan diamankan. 20 point eliminasi untuk GD Gitz. Iya. Tapi kayak lihat. GD itu benar-benar kayak sekali lagi gak besar kepala loh. Walaupun mereka udah tahu. Kita hanya menghadapi satu orang. Tapi satu player ini dari tim Biggeron Red Alien yang udah mereka kenal betul-betul. And that's it Zuxi sebagai last man standing dari tim Biggeron Red Alien. Gak bisa menahan gempuran yang sudah dilontarkan oleh tim Genesis Dog Magids. Yang telah memanakan winner-winner chicken dinner ini. Betul. GD sekali lagi congratulations. 20 point eliminasi ditambah 15 point placement. Ada 35 total point yang mereka kumpulkan di game ketiga. Dan mereka respect banget dengan siapa yang mereka lawan. Mereka tidak YOLO, mereka tetap tertip benar-benar disiplin dari tiga pemainan tersisa. Kita sering lihat lah momen-momen ketika tiga lawan satu pasti ada sedikit taunting. Mungkin ada punch yang dilempar atau bakaran molotov. Pergerakannya benar-benar dibatasi dan segala macam. Tapi yang dilakukan sama GD mereka benar-benar respect dengan siapa yang mereka lawan. Mereka tahu karena mereka udah tahu bahwa udah ngedapetin Zuxi di sebelah kanan. Oh ini berarti BTR. Dan mereka merespect hal itu. Betul. Karena kan kayak possibility untuk di clutch itu gede banget gitu kan. Dengan satu player saja yang tersisa dari tim Bigetron Red Allen. But again congratulations untuk tim Genesis Dog Magids yang telah memecahkan rekor mereka sendiri. Karena sudah mendapatkan 20 total elimination point. Sementara kemarin mereka mendapatkan 18 elimination point di Miramar di game kedua hari pertama kemarin. Betul. Mereka kemarin Miramar 18 eliminasi. Sudah sekarang 20 eliminasi. Memang rekor paling banyak setahu gue masih dipegang sama BTR gitu. Kalau gak salah mereka itu sempat 20-an point eliminasi. 24. 24. 24 eliminasi di Miramar untuk weekdays hari kedua. Week, week, week lagi lah. Minggu pertama. Minggu pertama. Weekday pertama hari kedua. Di Miramar ya. Miramar. Bigetron 24 poin eliminasi. Tapi kali ini sudah mulai didekati. Gukir gak akan ada lagi yang mendekati atau menyetuh angka 20. Tapi ternyata gede berhasil merapatkan 20 poin eliminasi. Iya ini benar-benar luar biasa banget ya. Kayak... Motivasi. 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 Terima kasih.